Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast cerita horror Pada kesempatan video kali ini Saya akan membawakan cerita dari akun twitternya BrieStory Dengan judul Jalan Dilintas Sumatera Part Yang Ketiga Sebelum kita memasuk ke cerita Jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Dan share video ini ke teman-teman kalian Seperti apa ceritanya Mari kita simak sama-sama Banyak dari kita pernah mengalami pengalaman seram Dalam perjalanan menuju suatu tempat Entah sendirian atau bersama Andai Tolan Seperti malam ini Ada teman yang ingin menceritakan pengalaman Ketika dalam perjalanan lintas timur Sumatera Pertengahan tahun 2017 Bertha Seorang mahasiswi Angkatan 2015 Yang berkuliah di Universitas Sriwijaya Palembang Bersama dua temannya Berencana untuk melakukan perjalanan darat Menuju Jambi Ada keperluan apa mereka ke Jambi Ayah dari salah satu teman dekatnya Dewi Meninggal dunia Mereka berniat untuk melayat Ke rumah duka di kota Jambi Itulah tempatnya Kamu nanti jemput aku ya Pokoknya jam lima nanti kita harus sudah jalan Biar gak terlalu tengah malam sampainya Ucap Bertha kepada Randy Teman sekelas yang kebetulan memiliki mobil Iya Jawab Randy pendeng Dengan mata yang masih terus memperhatikan layar ponselnya Aku juga nanti sudah menunggu Di Costco Jadi Kamu gak perlu repot Jemput dia Kamu Denger gak sih Ren Kamu denger gak sih Ren Iya Aku denger Padahal teman-teman Sekelas yang lain Sudah berangkat Dulu Dari jam tiga Mereka bertiga baru bisa jalan jam lima Karena Berta dan Ayu Masih ada buliah tambahan Yang baru saja Yang baru selesai Pada jam tiga sore Karena itulah Akhirnya Mereka memutuskan untuk Berangkat Belakangan Berangkat menggunakan Kendaraan milik Randy Perjalanan dari Palembang Menuju Jambi Kira-kira adalah panjang Belum ada jalan tol yang menghubungkan Jadi Memang harus Melalui jalan Lintas Timur Sumatera Menurut perhitungan Mereka akan sampai Jambi Kira-kira jam satu Lewat tengah malam Jalan lintas timur ini Membentang panjang Kondisi jalan sudah cukup bagus Dan lebar Tapi masih Banyak titik Daerah yang sepi Dan jarang Keramaian Banyak wilayah Masih hutan lembat Dan pepohonan Maupun Sawit Jalur yang cukup menantang Gak serem Apa perjalanan kita Nanti Ber Ayu masih menggendong Tasnya ketika Menanyakan perihal Keberangkatan mereka Kepada Berta Enggak lah Randy sudah beberapa kali Melewati jalur yang Sama Lagi pula Kita harus Berangkat sekarang Supaya Besok pagi Bisa ikut Proses pemakaman Dewi bilang Sebelum Almarhum Dikuburkan Mereka harus Menunggu kakaknya Yang kerja Di Makassar Untuk pulang Setelah Pemakaman selesai Kita langsung pulang Semoga Semoga bisa terkejar Kuliah jam 3 Surat besok Panjang lebar Bertha Menjelaskan Sambil Menunggu Randy Datang ke tempat Kosnya Di daerah Indralaya Pokoknya Nanti dalam Perjalanan Aku akan Tidur Jangan diganggu Lebih baik Tidur Daripada Ketakutan Melihat Situasi Perjalanan Begitu Kata Ayu Gak lama Randy Menepati Janjinya Datang Menjemput Tepat Jam 5 Sore Singkatnya Setelah Semuanya Siap Kemudian Mereka Berangkat Melakukan Perjalanan Dari Melakukan Perjalanan Darat Menuju Jambi Menyusuri Jalan Lintas Timur Sumatera Nanti Kalau ada Rumah Nanti Kalau ada Rumah Makan Kita Mampir Sebentar Aku Lapar Ucap Randy Di Belakang Kemudi Ayu Dan Berita Menyetujuinya Karena Sebenarnya Mereka Juga Lapar Nyaris Jam 8 Malam Dan Benar Adanya Sepanjang Perjalanan Jarang Menemui Kota Dengan Keramaian Hanya Satu Dua Kota Kecil Yang Tergolong Sepi Sebel Selebihnya Adalah Gelap Hutan Ridang Menjadi Pemandangan Di Kanan Kiri Jalan Ayu Adalah Seorang Yang Sangat Penakut Dia Duduk Di Belakang Pandangannya Selalu Menatap Kedepan Sebisa Mungkin Gak Melihat Kekanan Dan Kekiri Yang Memang Sungguh Sangat Gelap Mau Gantian Yuk Kamu Mau Duduk Depan Tanya Birta Menawarkan Gak Usah Ber Aku Mau Tidur Juga Ini Nanti Setelah Makan Nanti Jawab Ayu Menolak Lepas Lepas Dari Jam Delapan Randy Akhirnya Menepikan Kendaraan Lalu Masuk Ketempat Parkiran Salah Satu Rumah Makan Besar Mereka Makan Di Rumah Makan Itu Sambil Randy Beristirahat Sebentar Setelah Sudah Menempuh Tiga Jam Perjalanan Mau Kemana Kalian Tanya Seorang Bapak Yang Tiba Tiba Mendekat Kemeja Tempat Mereka Sedang Menikmati Makanan Jambi Pak Jawab Randy Sambil Tersenyum Oh Gitu Saran Saya Kalian Besok Saja Meneruskan Perjalanan Karena Nanti Kira-kira Tiga Jam Lagi Dari Sini Kalian Akan Menemui Daerah Yang Jalannya Rusak Parah Jalur Dialihkan Ke Jalan Kampung Di Sisi Jalan Utama Jalan Kampung Itu Sangat Sepi Apalagi Malam Malam Begini Panjang Lebar Bapak Itu Memberi Informasi Yang Menurut Randy Bertha Dan Ayu Merupakan Informasi Kurang Bagus Terima 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 Kasih Pak Kami Akan Terus Jalan Saja Ucap Randy Lagi Oh Ya Sudah Kalau Begitu Saya Hanya Kasih Info Saja Karena Kami Tadi Lewat Daerah Jalan Jelek Itu Yang Penting Kalian Hati Hati Sambung Bapak Itu Lagi Sambil Berlalu Meninggalkan Mereka Tuh Kan Jalannya Rusak Kita Cari Penginapan Dekat Dekat Sini Saja Yuk Rajuk Ayu Dengan Wajah Menelas Setelah Mendengar Omongan Bapak Tadi Ah Sudahlah Jam Satu Kita Sampai Kok Aku Sudah Sering Kali Lewat Jalur Ini Tenang Aja Jawab Randy Mendenangkan Yakin Kamu Ren Bertha Coba Memasti Yakin Sudah Tenang Aja Jawab Randy Tegas Setelah Selesai Makan Mereka Segera Meninggalkan Rumah Makan Untuk Melanjutkan Perjalanan Kabut Tipis Turun Perlahan Menyelimuti Jalan Pada Satu Titik Jalan Litas Gelap Jadi Semakin Tebal Karenanya Percakapan Diantara Tiga Sahabat Ini Menjadi Semakin Jarang Sangat Beda Situasinya Dengan Beberapa Jam Sebelumnya Yang Dipenuhi Ong Peralan Canda Dan Tawa Kali Ini Banyak Diam Sambil Terus Memperhatikan Jalan Dan Keadaan Kamu 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 Gak Ngantukkan Ren Tanya Ayu Pada Reddy Dari Kursi Belakang Dengan Posisi Duduk Tanpa Bersadar Kepalanya Berada Di Antara Tempat Duduk Reddy Dan Bertha Ayu Sudah Memulai Ketakutan Dan Cemas Sejak Tadi Tergambar Dari Wajahnya Yang Kelihatan Was-was Dan Kayak Nyaman Sementara Bertha Terus Menatap Ke Jalan Sambil Sesekali Memberi Petunjuk Navigasi Pepohonan Besar Di Kanan Kiri Berdiri Angkuh Dan Menyeramkan Beberapa Di Antaranya Hanya Berbentuk Siluet Hitam Karena Sama Sekali Gak Ada Cahaya Yang Menerpa Beberapa Rumah Penduduk Sesekali Terlihat Itu Pun Sangat Jarang Kalaupun Ada Gak Kelihatan Ada Tanda Tanda Kehidupan Mungkin Karena Penghuninya Sudah Tidur Atau Memang Rumahnya Dalam Keadaan Kosong Entahlah Kontur Jalan Yang Memanjak Dan Menurun Meliuk Kanan Dan Kekiri Menembus Hutan Gunung Dan Perbukitan Semakin Membuat Randy Lebih Banyak Diam Untuk Berkonsentrasi Beberapa Kali Juga Berita Bilang Hati Hati Ren Memperingatkan Randy Dalam Mengendalikan Kendaraan Sementara Ayu Masih Saja Terus Diam Di Kursi Belakang Niat Awalnya Mau Tidur Menjadi Kacau Karena Kantuk Sama Sekali Gak Datang Gak Mau Isi Benzin Dulu Ren Ini Kan Sudah Satu Trip Lagi Tanya Ayu Setelah Memperhatikan Indikator Bahan Bakal Yang Sudah Menunjukkan Kalau Sudah Mendekati Titik Kosong Kira Kira 30 Menit Lagi Dari Sini Ada Pem Bensin Aku Sudah Beberapa Kali Mengisi Disitu Jawab Randy Yakin Ayu Dan Bertha Hanya Bisa Pasrah Mengikuti Omongan Randy Padahal Mereka Cukup Cemas Melihat Sisa Bensin Pada Indikator Tinggal Menyisakan Satu Bar Saja Sudah Nyaris Jam 12 Malam Beberapa Kali Randy Melirik Kaca Spion Mengetahui Kalau Ternyata Ayu Sudah Lelap Dalam Tidurnya Sedangkan Bertha Masih Coba Bertahan Menahan Kantuk Dengan Terus Mengajak Randy Bicara Padahal Randy Tahu Kalau Bertha Sudah Sangat Ingin Tidur Sudahlah Ber Kamu Tidurlah Sana Sebentar Lagi Kita Ketemu Pem Bensin Ucap Randy Yakin Kamu Ren Sudah Hampir Dua Jam Sejak Kamu Bilang Tadi Kita Belum Juga Melihat Ada Pem Bensin Ke Kecemasan Sudah Terdengar Daik Di Ucapan Bertha Yakin Tadi Aku Salah Perhitungan Sudahlah Tenang Aja Randy Terdengar Yakin Diluar Suasana Jalan Semakin Gelap Dan Sepi Kendaraan Yang Mereka Tumpangi Seperti Masuk Kedalam Hutan Gaber Penghuni Sama Sekali Gak Ada Kendaraan Datang Dari Belakang Ataupun Yang Melintas Datang Dari Arah Berlawanan Sepi Tapi Walaupun Begitu Randy Tetap Saja Gak Berani Menekan Gas Dalam Dia Hanya Mempertahankan Kecepatan Dengan Konstan Gak Cepat Tapi Gak Lambat Juga Sampai Akhirnya Seperti Ayu Bertha Juga Teralap Kini Tinggal Randy Yang Terjaga Sendirian Mengendalikan Kendaraan Ketempat Tujuan Randy Sebenarnya Sudah Sedikit Cemas Sejak Tadi Pomp Bensin Yang Dia Pikir Sudah Dekat Ternyata Tidak Juga Kelihatan Bahan Bakar Semakin Tipis Entah Berapa Lama Lagi Kendaraan Ini Akan Sanggup Berjalan Cemas Mulai Melanda Pikirannya Sudah Lewat Dari Jam 12 Setengah Malam Perlahan Randy Mengangkat Kakinya Dari Pedal Gas Dengan Maksud Mengurangi Kecepatan Dia Melihat Sesuatu Di Kejauhan Kira-kira 200 Meter Di Depan Setelah Jarak Semakin Dekat Akhirnya Randy Tahu Apakah Gerangan Yang Ada Di Depan Ternyata Jalan Ditutup Ada Batang Pohon Yang Memlintang Menghalangi Jalan Kendaraan Gak Mungkin Bisa Melewatinya Randy Terus Mendekat Coba Memastikan Lagi Apa Yang Dia Sedang Lihat Benar Jalan Ditutup Tidak Bisa Lewat Randy Menghentikan Kendaraan Memperhatikan Sekitar Aduh Ternyata Benar Apa Kata Bapak Tadi Jalan Ditutup Lalu Gimana Ini Masa Balik Lagi Randy Bergumam Sendirian Bertha Dan Ayu Masih Tetap Terlap Beberapa Menit Lamanya Randy Berdiam Diri Di Tempat Itu Memikirkan Sejenak Apa Yang Seharusnya Dilakukan Tok Tok Tiba Tiba Terdengar Ketukan Di Kaca Sebelah Kanan Randy Tentu Saja Dia Terkejut Langsung Menoleh Kesumber Suara Randy Mencari Tahu Siapa Yang Baru Saja Mengentuk Kaca Pintunya Ternyata Ada Seseorang Yang Berdiri Di Luar Berdiri Dia Memperhatikan Gak Jelas Randy Gak Bisa Melihat Dengan Jelas Wajah Orang Itu Hanya Seperti Bayangan Hitam Karena Sama Sekali Gak Ada Cahaya Masih Terkaget Kaget Randy Memberanikan Diri Membuka Jendela Mobilnya Setelah Itu Dia Baru Bisa Melihat Agak Jelas Ada Seorang Bapak Yang Menggunakan Perkaian Hitam Hitam Dengan Camping Di Kepalanya Maaf Pak Ini Jalan Kenapa Ditutup Ya Tanya Randy Ketika Kemperanian Sudah Terkumpul Lewat Situ Saja Bapak Itu Menjawab Pelan Sambil Tangannya Menunjukkan Ke arah Sebelah Kanan Jalan Benar Randy Baru Sadar Kalau Ternyata Di Sebelah Kanan Ada Jalan Yang Masuk Menembus Gelam Mungkin Jalan Ini Yang Dimaksud Oleh Bapak Di Rumah Makan Tadi Jalan Kampung Menghindari Jalan Yang Ditutup Ini Begitu Pikir Randy Dalam Hati Jauh Gak Jauh Gak Kalau Lewat Jalan Itu Pak Tanya Randy Kemudian Bapak Bercapit Itu Gak Menjawab Dia Hanya Menggelengkan Kepalanya Baiklah Daripada Balik Laki Randy Akhirnya Mengikuti Saran Orang Misterius Itu Belok Ke Kanan Masuk Jalan Kampung Terima Kasih Pak Ucap Randy Lalu Menjalankan Kendaraan Berbelok Ke Jalan Yang Ada Di Sebelah Kanan Dari Kaca Spion Randy Melihat Siluet Sosok Misterius Itu Masih Berdiri Diam Memperhatikan Sampai Akhirnya Hilang Di Telang Gelap Siapa Si Bapak Itu Serem Kali Gumam Randy Pelan Randy Terus Menjalankan Kendaraan Dengan Pelan Menembus Jalan Yang Sama Sekali Belum Pernah Dia Lalui Jalan Gelap Yang Pada Kanan Kirinya Hanya Hutan Dan Pekat Seram Rasa Cemas Semakin Memuncah Memperhatikan Jalan Yang Gak Ada Tanda Tanda Kehidupan Apalagi Keramaian Sejak Masuk Ke Jalan Ini Tadi Randy Juga Sama Sekali Gak Melihat Ada Kendaraan Lain Baik Motor Ataupun Mobil Sepi Sekali Semakin Bertambah Cemas Ketika Melihat Lampu Indikator Bahan Bakar Sudah Menyala Berwarna Merah Menandakan Kalau Bensin Sudah Benar Benar Tipis Bagaimana Dengan Bertha Dan Ayu Mereka Masih Terlelap Meninggalkan Randy Sendirian Dalam Kecamasan Rasa Cemas Semakin Menjadi Jadi Ketika Randy Melihat Layar Ponselnya Ternyata Gak Ada Sinyal Sama Sekali Blank Spot Situasi Menekati Sempurna Ketika Jalan Ketika Kondisi Jalan Semakin Menakutkan Kanan Kiri Terlihat Semak Belukar Di belakang Semak Semak Masih Berdiri Barisan Pohon Besar Yang Sama Sekali Gak Bergerak Penerangan Hanya Bersumber Dari Lampu Kendaraan Mereka Saja Kendaraan Satu Satunya Di Daerah Entah Daerah Mana Sudah Setengah Jam Lamanya Randy Mengemudi Di Tempat Yang Seram Ini Kondisinya Gak Berubah Tetap Sepih Dan Gelap Mencekam Benar Benar Gak Ada Kehidupan Semakin Pelan Randy Menjalankan Kendaraan Untuk Menghindari Kehabisan Bahan Bakar Sambil Terus Berdoa Supaya Segera Bertemu Lagi Dengan Jalan Utama Randy Gak Lagi Memperhatikan Birta Dan Ayu Lagi Pula Dua Sahabatnya Itu Sama Sekali Gak Bersuara Berarti Masih Terlelap Detik Berjalan Lambat Untuk Kemudian Berganti Menit Waktu Masih Berputar Dengan Semestinya Namun Bergerak Sangat Perlahan Di Dalam Ketakutan Yang Mulai Memuncak Nafas Randy Tertahan Detak Jantung Berhenti Sejenak Ketika Tiba-tiba Lampu Mobilnya Meredup Tanda-tanda Beberapa Saat Kemudian Mesin Mobil Mulai Batuk Antara Hidup Dan Mati Yang Sangat Ditakutkan Terjadi Mesin Mobil Mati Total Kehabisan Bahan Bakar Akhirnya Tiga Sahabat Ini Terdampar Di Tengah Daerah Seram Yang Entah Apa Namanya Entah Dimana Letak Pastinya Di Dalam Gelap Randy Membaca Terus Baik Doa Dalam Hati Memohon Kepadanya Untuk Diberikan Keselamatan Gak Ada Yang Bisa Dilakukan Keluar Dari Kendaraan Bukan Pilihan Karena Sama Sekali Gak Tahu Arah Tujuan Berdiam Diri Di Dalam Kendaraan Menjadi Opsi Satu Satunya Kemudian Randy Membuka Sedikit Jendela Di Sebelahnya Membiarkan Angin Dingin Masuk Karena Di Dalam Sudah Mulai Pengap Suara Hutan Jadi Terdengar Karenanya Binatang Malam Bersautan Mengiringi Situasi Yang Terus Konstan Ditar Ditaraf Kengerian Baru Saja Randy Menyalakan Layar Konsolnya Masih Saja Tidak Ada Sinyal Tapi Dari Situ Randy Jadi Tahu Kalau Jam Sudah Menunjukkan Hampir Pukul Satu Tengah Malam Di Tengah Tengah Kegelisahan Tiba Tiba Randy Menyadari Sesuatu Randy Sadar Kalau Ada Perubahan Di Sekitar Suasana Menjadi Sangat Sepi Tidak Ada Lagi Suara Binatang Malam Atau Angin Merembus Semua Hilang Menjadi Senyap Begitu Senyapnya Sampai Sayup Sayup Randy Dapat Mendengar Detak Jantungnya Sendiri Hening Mencekam Mata Randy Sudah Terbiasa Melihat Dalam Gelap Sapuan Cahaya Langit Juga Membantu Sedikit Pengelihatan Namun Tetap Saja Bekatnya Meraja Sampai Akhirnya Ada Sesuatu Ada Pergerakan Di Kejauhan Ada Sesuatu Yang Masih Jauh Di Depan Kendaraan Mereka Randy Melihatnya Sesuatu Itu Bergerak Perlahan Mendekat Memicinkan Mata Randy Coba Untuk Menajamkan Pengelihatan Mencoba Memastikan Benda Apakah Itu Masih Belum Jelas Tapi Randy Sudah Bisa Melihat Bentuk Dan Warnanya Benda Itu Berwarna Putih Bergerak Meloncat Perlahan Mendekati Kendaraan Semakin Lama Semakin Dekat Sampai Jaraknya Menjadi Cukup Dekat Bagi Randy Untuk Melihat Jelas Di Dalam Gelap Pocong Randy Melihat Pocong Meloncat Pelan Mendekat Tubuh Randy Gemetar Bulu Kuduknya Merinding Semua Randy Ketakutan Sampai Akhirnya Pocong Itu Berhenti Bergerak Lalu Diam Berhenti Berhenti Hanya Berdiri Hanya Beberapa Meter Di Depan Mobil Tulang Tulang Randy Seperti Lepas Dari Engselnya Tubuhnya Lemas Duduk Bersandar Beberapa Belas Detik Gelap Pocong Itu Dia Memperhatikan Seperti Menatap Tajam Walau Sama Sekali Tidak Terlihat Wajahnya Sampai Akhirnya Pocong Itu Bergerak Lagi Meloncat Pelan Seperti Melayang Ke Arah Kiri Menuju Pekatnya Gelap Pohonan Sampai Akhirnya Hilang Dari Penglihatan Mobil Sama Sekali Gak Bisa Nyala Lagi Randy Suara Ayu Sangat Mengakitkan Randy Gak Bisa Ayu Bensinnya Habis Aku Kira Kamu Tidur Jawab Randy Aku Sudah Bangun Sejak Mesin Mobil Ini Mati Tadi Kata Ayu Jadi Kamu Iya Ren Aku Tadi Lihat Suara Ayu Terdengar Bergetar Dia Menangis Pelan Coba Nyalakan Lagi Ren Siapa Tahu Masih Ada Sisa Bensin Sedikit Kata Bertha Dikegelapan Ternyata Bertha Juga Sudah Terjaga Tadi Aku Juga Lihat Ren Randy Baru Tahu Kalau Ternyata Bertha Dan Ayu Juga Melihat Pemandangan Pemandangan Seram Yang Baru Saja Terjadi Selanjutnya Mereka Lebih Banyak Diam Tanpa Tahu Harus Berbuat Apa Sampai Akhirnya Beberapa Saat Kemudian Ada Sesuatu Lagi Yang Terjadi Dalam Kegelapan Kembali Muncul Sesuatu Dimulai Dengan Ayu Yang Berbisik Pelan Ada Yang Sedang Berdiri Memperhatikan Di sebelah Kanan Begitu Kata Ayu Sambil Menangis Perlahan Randy Dan Ayu Menoleh Ketempat Yang Ayu Maksud Iya Kalau Benar Diperhatikan Beberapa Meter Di Sebelah Kanan Ada Sosok Yang Berdiri Diam Seperti Memperhatikan Sosok Laki-laki Mengenakan Pakaian Hitam Hitam Dengan Kedua Tangan Berada Di Belakang Tubuhnya Sosok Itu Hanya Berdiri Diam Dan Benar Kata Ayu Seperti Memperhatikan Sampai Akhirnya Dalam Ketakutan Yang Teramat Sangat Bertha Membisikkan Sesuatu Kepada Randy Randy Cepat Coba Nyalakan Mobil Sekali Lagi Cepat Ren Bapak Itu Gak Ada Kepalanya Begitu Birtha Bilang Randy Yang Sebelumnya Sudah Mengalihkan Pandangan Kedepan Menjadi Penasaran Lalu 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 Sekali Lagi Dia Mencoba Ketempat Dimana Laki Laki Itu Berada Benar Kata Birtha Laki Laki Itu Berdiri Tanpa Kepala Gak Gak Kejaiban terjadi sekitar 30 menit ke depan, mobil masih bisa berjalan dengan bensin yang mereka pikir sudah kosong. Sampai kemudian, entah bagaimana caranya, tiba-tiba mereka kembali menemukan jalan utama, jalan lintas Sumatera. Gak lama dari situ, akhirnya mereka menemukan pom bensin yang sudah sangat ditunggu-tunggu sejak beberapa jam yang lalu. Lebih banyak diam, mereka terus melanjutkan perjalanan ketujuan ke kota Jambi. Sungguh pengalaman yang gak akan mereka lupakan selama hidup di jalan lintas Sumatera. Sekian cerita malam ini, semoga ada hikmahnya yang dapat diambil. Sampai ketemu minggu depan di cerita-cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!